Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Saudara anugerah yang Tuhan berikan kepada kita Ketika kita menyelaminya Maka kita dapat menyimpulkan Bahwa Tuhan sangat mengistimewakan kita Karena kita tahu kita tidak ada beda dengan orang-orang lain Namun Tuhan memilih dengan anugerahnya kepada kita Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara semua orang mencari apa yang disebut dengan diistimewakan Tidak usah cari contoh yang jauh-jauh Saudara kita akan senang sekali ketika di jalan raya Mobil yang kita bawa mendapat keistimewaan Seperti terhindar dari halangan macet Atau terhindar daripada lampu merah Saya percaya kita akan senang sekali Juga dalam aspek kehidupan yang lain Kita akan senang bahkan kita mencari hak istimewa itu Contoh yang lain adalah misalnya tidak perlu antri ketika kita di bank Atau kita mendapat diskon yang sangat khusus ketika kita berbelanja Saudara bukankah itu yang menyenangkan hati kita Saudara sebagai orang percaya sesungguhnya kita adalah orang-orang yang mendapat hak istimewa Yaitu menjadi anak-anak Allah Saudara apakah kita adalah orang-orang yang menghargai Apa yang Tuhan perbuat itu kepada kita Saudara apakah buktinya Engkau dan saya Menghargai Hak istimewa Yang Tuhan berikan kepada kita Saudara mari kita membaca Maliaki Pasal 2 ayat 1 sampai 9 Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini hai para imam Jika kamu tidak mendengarkan Dan jika kamu tidak memberi perhatian Untuk menghormati namaku firman Tuhan semesta alam Maka aku akan mengirimkan kutuk keantaramu Dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk Sebab kamu ini tidak memperhatikan Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu Dan akan melemparkan kotoran ke mukamu Yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu Dan orang akan menyeret kamu kekotoran itu Maka kamu akan sadar Bahwa ku kirimkan perintah ini kepadamu Supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang Firman Tuhan semesta alam Perjanjianku dengan dia pada satu pihak Ialah kehidupan dan sejahtera Dan itu ku berikan kepadanya Pada pihak lain ketakutan Dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya Dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya Dalam damai sejahtera dan kejujuran Ia mengikut aku Dan banyak orang dibuatnya berbalik Daripada kesalan Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan Dan orang mencari pengajaran dari mulutnya Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan Kamu membuat banyak orang tergelincir Dengan pengajaranmu Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi Firman Tuhan semesta alam Maka aku pun akan membuat kamu hina Dan rendah bagi seluruh umat ini Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan Tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu Sudara yang dikasih oleh Tuhan Bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini Adalah firman Tuhan datang kepada para imam Yang melayani dibait suci Sudara Tuhan menegur akan mereka Karena mereka berperilaku Yang tidak sepatutnya sebagai imam Mereka seharusnya menjadi orang-orang Kepercayaan daripada Tuhan Di dalam menyampaikan isi hati Tuhan Tetapi mereka menjadi orang-orang Yang mencari untung dan menyimpang Daripada apa yang Tuhan inginkan Sudara apakah pesan firman Tuhan Yang pertama Sudara sebagai orang percaya Maka kita menerima hak istimewa dari Tuhan Namun hak istimewa tersebut Harus direspon dengan tanggung jawab yang besar Sudara firman Tuhan berkata begini Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini Hai para imam Jika kamu tidak mendengarkan Dan jika kamu tidak memberi perhatian Untuk menghormati namaku Firman Tuhan semesta alam Maka aku akan mengirimkan kutuk kantaramu Dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk Sebab kamu ini tidak memperhatikan Sesungguhnya aku akan mematakan lenganmu Dan akan melemparkan kotoran ke mukamu Yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu Dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu Maka kamu akan sadar bahwa ku kirimkan perintah ini kepadamu Supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang Firman Tuhan semesta alam Perjanjianku dengan dia pada satu pihak Ialah kehidupan dan sejahtera Dan itu kuberikan kepadanya Dan pihak lain ketakutan Dan ia takut kepadaku Dan kentar terhadap namaku Sudara ketika firman Tuhan disampaikan kepada para imam Tuhan memberitahukan bahwa Sesungguhnya para imam dan orang Lewi Mendapatkan hak istimewa untuk bisa melayani di rumah Tuhan Sudara Tuhan mengingatkan hak istimewa itu Bahwa Tuhan memberikan kepada mereka Kehidupan dan damai sejahtera Yang tentu satu berkat yang sangat istimewa Yang Tuhan berikan kepada mereka Dan Tuhan menginginkan Respons dari mereka adalah sikap yang menghormati Dan gentar kepada Tuhan Sudara para imam menjadi orang-orang yang istimewa Karena mereka dipercaya oleh Tuhan Dihormati oleh masyarakat orang-orang Israel Dan mereka saat ini Mereka sedang tidak menghargai Apa yang Tuhan percayakan kepada mereka Mereka seharusnya boleh menjadi panutan Mereka seharusnya keluar pengajaran yang benar dari mereka Namun Sudara mereka tidak berbuat sebagaimana sepatutnya Mereka sebagai para imam yang melayani Tuhan Sudara kita sebagai orang percaya Alkitab berkata bahwa kita ini adalah imamat yang rajani Sudara di dalam bagian firman Tuhan Dalam satu Petrus pasal yang kedua Ayat yang kesembilan berkata begini Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Kepada terang yang ajaib Sudara kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Dan kita Tuhan percayakan Boleh melayani sebagai imamat yang rajani Artinya Sudara kita boleh menghampiri hadirat Tuhan Boleh melayani Tuhan Boleh berdoa di hadapan Tuhan Bersiafat di hadapan Tuhan Sudara semuanya itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita Di dalam Yesus Kristus Dan bukan itu saja Sudara Bahwa kita dipercayakan akan injil kasih karunia Tuhan Sehingga di dalam segala keterbatasan kita Kegagalan kita Tetapi Tuhan mempercayakan injil keselamatan itu Untuk kita beritakan kepada orang lain Sudara Di dalam seluruh kepercayaan dan keistimewaan itu Sudara mari kita melihat Akan tanggung jawab yang besar Yang Tuhan berikan kepada kita Sudara apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab Untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kita Untuk hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita Sudara jangan sampai Kita lupa Akan hak istimewa itu Sehingga kita Tidak berbuat Sebagaimana seharusnya Yang Tuhan harapkan kepada kita Sudara sudahkah Hak istimewa yang Tuhan berikan kepada sudara 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 pertanggung jawabkan sebaik-baiknya Sudara laksanakan dengan sebaik-baiknya Karena sudara tahu Itu merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita Yang kedua Sudara orang percaya Hadir tengah-tengah dunia ini Adalah sebagai saksi Kristus bagi dunia ini Sudara firman Tuhan berkata begini Perjanjianku dengan dia pada satu pihak Ialah kehidupan dan sejahtera Dan itu ku berikan kepadanya Pada pihak lain ketakutan Dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku Pengajaran yang benar ada pada mulutnya Dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya Dalam damai sejahtera dan kejujuran Ia mengikuti aku Dan banyak orang dibuatnya berbalik Daripada kesalahan Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan Dan orang mencari pengajaran dari mulutnya Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan Kamu membuat banyak orang tergelincir Dengan pengajaranmu Kamu merusakkan perjanjian Lewi Firman Tuhan semesta alam Maka aku pun akan membuat kamu hina Dan rendah bagi seluruh umat ini Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan Tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu Sudara Para imam dan orang Lewi Sangat dihormati oleh bangsa Israel Namun Tuhan berkata Jika kamu tidak punya integritas Maka mereka tidak lagi akan menghormati engkau Sudara Sebagai orang percaya Kita tidak boleh lupa Kita adalah saksi Kristus Di dalam dunia ini Sudara Sebagai saksi Kristus Kita adalah orang-orang yang telah menerima kehidupan Yaitu hidup yang kekal Hidup yang berkelimpan Sebagai saksi Kristus Kita adalah orang-orang yang telah mengalami damai sejahtera Tuhan Diperdamaikan dengan Allah Bapak Dan memiliki damai Allah dalam hidup kita Dan kita menjadi orang-orang Yang disanggupkan menjadi pembawa damai Namun Sudara Kita yang sudah mengalami semuanya itu Maka Sepatutnya lah Kita menjadi orang-orang Yang gentar di hadapan Tuhan Yang takut akan Tuhan Di dalam hidup kita Sehingga kita tidak berbuat sembarangan dalam hidup kita Kita tidak menyimpangkan kebenaran Kita tidak mencari keuntungan Di dalam seluruh kehidupan kita Semata-mata demi kepentingan kita Dan mempermalukan nama Tuhan Sudara Yang terkasih dalam Tuhan Menjadi saksi Kristus Merupakan sebuah kepercayaan Tuhan berikan kepada kita Sudara bagaimanakah Di dalam tutur kata kita Di dalam perilaku kita Di dalam perbuatan kita Di tengah-tengah dunia ini Apakah orang-orang di sekitar kita Melihat keindahan Tuhan Kemuliaan Tuhan dalam hidup kita Ataukah kehadiran kita Justru menjadi batu sandungan Sebagaimana para imam pada jam Maliaki Mereka menjadi batu sandungan bagi orang lain Karena kehidupan mereka Tidak sesuai Dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka Sudara Tuhan Yesus berkata Kamulah saksiku Kamulah garam dan terang bagi dunia ini Itu yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya Itu yang Tuhan katakan kepada kita Sebagai orang percaya yang hidup di zaman ini Sudara mari kita introspeksi diri kita Apakah saya menghargai Hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita Menjadi saksi Kristus yang mulia itu Kita yang penuh cacat celah Tetapi Tuhan percayakan Injil Keselamatan itu kepada kita Sudara mari Kita hidup bersungguh-sungguh Sebagai orang-orang yang telah terpanggil Dan Boleh hidup Melayani dia Menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini Sampai Tuhan Yesus datang kembali Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk kebenaran firman Tuhan Yang mengingatkan kami Akan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami Yang seharusnya kami sadar Kami mempunyai tanggung jawab yang besar Dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami Tapi kami juga menjadi orang-orang yang bersyukur Yang Tuhan percayakan kepada kami Di tengah kekurangan kami Tetapi Tuhan mempercayakan Kami menjadi saksi Kristus tengah dunia ini Dengan Tuhan mengharuniakan roh kudus Kuasa daripada engkau Supaya kami dimampukan Untuk menjalankan tugas dan panggilan kami Tuhan tolong kami Supaya kami selalu Waspah dalam hidup kami Kami menjadi orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan Tapi kami tidak lupa diri Kami selalu menghormati engkau Dan takut akan engkau dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!